Petugas gabungan akhirnya berhasil menemukan seluruh korban tenggelam akibat perahu tebalik di Kedung Ombok, Kejamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Korban terakhir yang dicari petugas ditemukan hari ini, Senin 17 Mei 2021 pagi. Korban terakhir ditemukan mengambang di permukaan air waduk. Koordinator posar Solo, Arief Sugiarto, membenarkan informasi penemuan korban yang terakhir. Korban terakhir diketahui atas nama Niken Savitri, berusia 8 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia mengapung di permukaan air dan naut tersebut. Dilansir Tribun Solo.com, jenazah korban berhasil ditemukan selepas waktu subuh sekira pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Arief mengatakan pasca penemuan jenazah korban perahu terbalik tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia menuturkan jenazah langsung diserahkan ke Tim Disaster Victim Investigation atau DVI untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan, perahu wisata di Waduk Kedung Ombok, Boyolali terbalik pada Sabtu 15 Mei 2021. Kapolres Boyolali, AKBP Mori Ermon mengungkapkan perahu tersebut dinaiki 20 orang wisatawan, sedangkan kapasitas maksimal perahu diketahui hanya untuk 12 orang. Dalam insiden tersebut, 11 orang berhasil diselamatkan, sementara 9 lainnya tenggelam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!